Oke, baiklah, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, peserta kursus singkat MetaScience yang diselenggarkan oleh Sains Terbuka Erlangga hari ini. Sebelum kita mulai kursus, seperti yang sudah ditampilkan di halaman introduction ya, di halaman perkenalan, di situ disebutkan bahwa Bapak Ibu perlu melakukan pemasangan atau instalasi pada beberapa perangkat lunak yang akan kita gunakan selama kursusnya. Jadi Bapak Ibu di situ sudah saya tuliskan untuk menginstal perangkat lunak yang bernama Jamovi, yang versi 1.2.22, yang versi Curent. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan instalasi satu modul yang disebut dengan MetaNalysis for Jamovi atau Major. Nah, saya akan saat ini mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan instalasi terhadap modul Major. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan instalasi terhadap Jamovi, maka seperti ini tampilan yang akan Bapak Ibu lihat ketika sudah instalasi sudah selesai, kemudian programnya di-running. Ketika Bapak Ibu menggunakan IOS atau menggunakan Windows, dua-duanya sama, tampilannya seperti ini. Menggunakan Linux pun juga sama, jadi harusnya seperti ini bentuknya. Lalu kemudian yang kita lakukan untuk melakukan instalasi adalah, Bapak Ibu silakan klik tanda plus yang di pojok kiri ini, yang tulisannya dalam modul. Kemudian nanti ada beberapa menu yang keluar, nanti kemudian Bapak Ibu bisa klik yang Jamovi Library. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, Jamovi ini dilengkapi oleh beberapa modul tambahan yang Bapak Ibu bisa install sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kita lakukan nanti untuk kursus singkat ini itu adalah melakukan meta-analisis, sehingga yang harus dilakukan adalah menginstalasi modul yang disebut dengan Major. Nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian di sini ada tulisannya Major, atau meta-analisis for Jamovi. Nanti kemudian ada tombol install, Bapak Ibu silakan klik install, maka nanti beberapa saat, kira-kira 1-2 menit, tergantung koneksi internet tentunya, nanti kemudian modulnya akan ditambahkan dalam fitur Jamovi yang terinstalasi dalam perangkat Bapak Ibu. Ya, oke, sangat cepat, tidak sampai 1 menit sudah terinstall, ketika sudah tertulis install seperti ini, maka modul sudah siap digunakan. Nah, kalau sudah selesai diinstalasi, maka nanti di bagian, apa namanya, bagian menu bar, nanti ada tulisan Major. Jadi Bapak Ibu ketika ingin melakukan analisis data dengan modul Major, tinggal diklik saja, nanti kemudian sudah keluar pilihan-pilihannya apa saja. Ya, itu barangkali video singkat tutorial ini, tutorial untuk menginstall Major, modul Major yang akan kita gunakan di kursus singkat yang saya pandu selama kurang lebih 10 bagian nanti yang sudah tersantum di bagian introduction kursus. Baiklah, terima kasih, itu saja. Semoga Bapak Ibu menikmati kursus singkat ini. Terima kasih. Terima kasih.